Akan rasa syukur tradisi Labuhan Samudera digelar di kawasan wisata hutan mangrove Patai Pasir Kalidangu, Kulonprogo. Sebelumnya warga Parang Tritis ini juga gelar tradisi Merti Dusun Bukti Pertiwi Pisungsung Jaladri di sana. Minggu siang warga pesisir pantai Kadilangu gelar Labuhan Samudera. Dua buah gunungan nasil bumi, nasi tumpeng, aneka jajanan, hingga hewan ternak dilarung ke pantai. Tak mengiraukan ganasnya deburan gelombang, warga dan wisatawan yang berkumpul langsung berbut gunungan bahkan hewan ternak yang dilarung. Larungan merupakan simbol untuk membuang segala keburukan yang ada pada warga Pasir Kadilangu. Sekarang biar dapat berkah, biar malah entah kita aja. Enggak, baru kali ini liburan, biar serenak aja. Pengen dapat angsa amas, cuma dapatnya ini, gak apa-apa lah. Senang gak bisa ini? Senang banget. Tidak takut tadi di Agung Bumi. Ya takut, tapi kan banyak orang ada tim SAR juga tau, jadi gak masalah. Ini baru pertama kali atau seperti apa? Pertama kali, pengalaman pertama. Harapannya apa mbak setelah dapatkan? Ya, kalau berkah dari yang di atas, ya seru-seru anak Jawa, benar-benar budaya Jawa. Sebelumnya prosesi kirap gunungan dengan pengawalan pasukan bergodo, dimulai dari kawasan wisata hutan mangrove menuju desa Pasir Kadilangu dan berakhir di pantai. Upacara adat sekaligus peringatan satu tahun berdirinya obyek wisata hutan mangrove, yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kulonprogo. Dengan harapan setelah nanti ada pelaksanaan labuan, ini nanti semua tulak balak, ini namanya tulak balak, itu semua kegiatan-kegiatan yang jelek ini dilabuh, dilarung, sehingga tinggal yang baik-baik saja. Kemudian ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang baik, termasuk untuk menanggapi pengunjung. Ini tadi ada cara harus kita sumai, kemudian harus sabar, dan lain sebagainya. Sebelumnya ribuan warga Parang Tritis juga gelar tradisi Merti Dusun, Bekti Pertiwipi Sungsung Jaladri. Warga membawa gunungan hasil bumi berjalan kaki menyusuri sepanjang bibir pantai. Tradisi ini sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil bumi. Budaya dilestarikan ini jangan sampai anak cucu kita tidak tahu budaya-budaya yang adiluhung yang selama ini tumbuh dan berkembang. Karena budaya-budaya ini hampir punah. Dan mudah-mudahan regenerasi, nanti tidak kehilangan obor, tidak kehilangan jati diri. Bahwa ini adalah budaya dari Indonesia, dari Tanah Jawa, dari Bantul. Tradisi Merti Dusun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik lokal maupun manca negara. Oh luar biasa, ada banyak orang yang ikut. Kalau ya banyak orang yang masih menikmati ini. Sebelumnya sering melihat seperti ini? Ini pertama kali, baru pertama kali. Menurutku ini paling penting. Kalau di dunia sekarang tradisi seperti ini hilang, penting ada yang masih ikut. Itu menurutku luar biasa. Kirap diakhiri dengan melarung berbagai sesaji ke laut dan rebutan gunungan. Agung Nugroho, Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.